hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi ya di channelnya dapur ambu untuk di video kali ini dapur ambu akan membuat ayam katsu ala ala restoran buat teman-teman semua yang ada di rumah yang belum tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya yuk ikutin terus ya videonya langsung aja ke bahan-bahannya ya nah ini ayam bagian dada ya sudah saya pilih tipis dibagi 2 sekitar 150 gram kemudian ini terigunya sekitar 100 gram ya dan tepung rotinya juga sekitar 100 gram nah ini ada telurnya 1 butir ya nanti bakal saya cocok lepas nah pertama-tama ayamnya kita pipihkan dulu ya kalau ada pakai alat pemukul daging ya karena saya nggak ada jadi bakal saya pukul pakai cobek seperti ini ya terus-tertama kita pipihkan dulu ya bonsai jadi także ya lalu selanjutnya dikasih bumbu ya cukup mudah cuma lada bubuk aja sama garam kita kasih garam dulu ya tambahkan lada bubuknya secukupnya aja ya biar rata selanjutnya kocok lepas telurnya ya nah selanjutnya siapkan terigu ya kemudian tambahkan ini ya kaldu ayam setengah sendok teh kemudian garam setengah sendok teh kemudian lada bubuk setengah sendok teh dan ini garlic ya atau bawang putih bubuk setengah sendok teh lalu kita campurkan semuanya ke terigunya ya kemudian kita aduk rata ya si bumbunya campur terigu untuk aduk ya sampai rata selanjutnya kita campur selanjutnya ke terigu ya kemudian celupkan ke telur ya sampai telurnya sampai telurnya meresap lalu kita masukkan ke tepung roti kita campurkan ke tepung roti selanjutnya selanjutnya panaskan minyak ya secukupnya nah seperti ini nah minyaknya sudah panas ya lalu kita goreng jika sudah kecoklatan dibalik ya oke ini sudah mateng ya jadi kita angkat alhamdulillah ayam katsu ala restoran sudah mateng semua ya nah seperti ini untuk teman-teman semua dan bunda-bunda di rumah boleh dicoba nih resepnya dapur ambu jika semuanya suka dengan video ini ikutin terus ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati